Pemirsa terduga pengedar sabu kelas kakap sekaligus residivis kasus narkoba tak berkutik saat digrebek polisi. Di rumahnya di Kelurahan Pulau Simar dan Kota Tanjung Balai, sabu sebanyak 106 gram dan uang puluhan juta rupiah hasil penjualan narkoba diamankan polisi. Dengan masih menggunakan handuk, terduga bandar narkoba bernama Heri Syaputrasitorus alias Heri, 36 tahun, tak berkutik ketika rumahnya di Kelurahan Pulau Simar dan Kota Tanjung Balai digrebek personil Satres Narkoba Polres Tanjung Balai pada minggu kemarin. Petugas menyisir isi rumah tersangka Heri. Petugas menemukan 16 paket sabu seberat 106 gram lebih, 9 butir pil ekstasi, bong, serta uang tunai sebanyak 37 juta rupiah dari dompet pelaku. Petugas selanjutnya memboyong Heri ke Markas Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai. Kaurbin Opsatres Narkoba Polres Tanjung Balai, Ibtudemon, mengatakan tersangka Heri Syaputrasitorus alias Heri merupakan residivis kampuhan. Tersangka baru saja bebas dari lembaga pemasyarakatan terkait kasus narkoba. Benar, setelah kita amankan satu orang lagi-lagi, ada CDP yang barusan keluar dari lembaga pemasyarakatan, kemudian kita amankan kembali bersama barang bukti. Barang bukti sendiri yang diamankan apa? Barang bukti yang diamankan 18 bungkus diduga berisikan sabu-sabu yang beratnya sekitar 106,25 gram. Kemudian kita temukan lagi 9 butir setengah pil ekstasi warna kuning. Uang sendiri ke mana? Kemudian selain dari itu juga kita temukan uang hasil penjualan sebanyak 37,450 juta. Akibat perbuatannya, tersangka Heri dijerat Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Tanjung Balai, Ulil Amri, Aineus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!